Hai teman-teman jumpa lagi dengan video channel saat ini saya lagi bersama teman saya lagi bersama Mas Andika ya kita lagi mau cari-cari bakalan bonsai jadi kita lagi supi di tepian-tepian sungai biasanya banyak sekali bahan-bahan bonsai yang bisa kita manfaatkan secara gratis yuk ada bahan apa aja yang bisa kita temuin begitu yuk ini sebenarnya bagus ini kalau batangnya besar ini tetean ya teman-teman ini tanaman tetean nih yang sebenarnya bagus buat bonsai ya karena daunnya juga kalau dia dibonsai dia bisa mengecil bisa kecil banget jadi bisa hampir-hampir seperti serut tapi nanti aja lah masih banyak nih pohon-pohon lalu tetean biasanya dia dipager-pager ya jadi kalau karakternya dapat bisa dibonsai keren banget tapi kita cari lagi nih ini ada bunut ternyata ini bunut-bunut itu merah ini batangnya bisa kita ambil batang juga nih buat ban bonsai dan dia dipotong ke mau tumbuh batang batangnya karena dia bisa stack batang wih atas itu keren-keren tuh sayang tinggi banget itu sudah sudah jadi itu perantinanya tapi nantilah ke tinggi kita cari yang lain dulu oke ya ini iprik ini masih beringin itu masih beringin ini dia tumbuh di pohon nyamplung ini sebenarnya bagus juga itu bakalan bunutnya ya dia tumbuh di jalan mengubang tapi ini bukan pohon beringin bukan ini pohon nyamplung jadi karakter iprik ini atau beringin preh itu biasanya dia tumbuh menumpang pada pohon-pohon yang lain atau biasa disebut beringin pencekik jadi dia tumbuh di pohon apa itu kemudian dia nanti akan mengeluarkan akar angin kemudian karena akarnya belum sampai tanah dia kan berkembang lebih besar dari pohon aslinya dan pohon aslinya tercekik dan mati berarti kayak pohon paku gitu ya di tumbuhan paku kayak kalau paku kan cuma menempel tapi dia menyebut sari-sari dari pohon inangnya cari yang lain dulu nah ini pohon waru mas sangat liga sini mas Dede ada ular Dede Dede weh Dede teman-teman ini di pohon waru ternyata ada ular tuh ya dia lagi manjat ular piton reticulatus sebetulnya sih enggak begitu berbahaya cuman karena ini deket perumahan saya akan coba tangkap untuk relokasi supaya dia tidak mengganggu tenak-tenak warga risetat bisa masalah pak jati Madi kayunya kecil batangnya kecil teman-teman buku batangnya kecil nih saya mau potong batangnya ke ruangnya kita enggak berangkap terselamat sudah lepas datang bawa terselamat di sana Dapat 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 Hei Jangan ditarik Ya Dia af Salah Dapat 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 selamat menikmati 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 ini juga nih bahan bonsai lagi trennya pohon apa itu namanya ileng-ileng ini ileng-ileng atau mangsian jadi karakter batangnya ini kalau dia agak besar batang cuman ini kurang besar sini bonggolnya kurang besar bonggolnya gede keren banget buat bonsai itu bener-bener istilahnya harga ekonomi atau harga murah banget tapi enggak malu-laluin itu yang dicari donkelers ayo a-baikin apakah kamu bisa luang-luang bisa luang-luang di mana-mana di mana-mana kelihatan gak ekornya? oh iya aduh ekornya deh oke saya tak akan berulang setel-setelnya ya hati-hati deh kita taruh garang deh biar tenaganya ku kuat jadi kita coba lihat lagi gimana cara handling biawak ini jenis biawak apa mas Endika? ini biawak-biawak liar nanti lagi coba duk dia emang depitanya di air-air gini ya di biasa jadi bener-bener perairan wuh maka dateng se-atop jenis biawak pilih mana? cacinya dulu lumayan teman-teman gak begitu besar tapi lumayan daging pasti gak? sebenernya ini kita dongkeler apa? tapi ya beginilah kalau kita reptiler lagi ngedongkel begitu kita lihat reptil dokelnya sampingnya dulu laki-laki ada dodohnya apa sih? wih ada yang besar lagi pasti dokenya masih yuk oke timut-timut yuk cari batang dulunya bawa bisa langsung aja biawak sama tiga tinggal aja coba gaji aja gaji parang nah teman-teman ini adalah tuan bundut kucuk merah ya kacip kacip atas puing ku 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 ku